Pencarian korban tenggelam di Sungai Gunting di Jombang, Jawa Timur akhirnya membuahkan hasil. Korban yang dilaporkan tenggelam sejak salsasian ditemukan Kamis Pagi dalam kondisi tak bernyawa sekitar 5 km dari tempat kejadian. Tim Basarnas Jawa Timur Kamis Pagi kembali melakukan pencarian terhadap pelajar yang dilaporkan tenggelam di Sungai Gunting di Desa Curah Malang, kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur. Jasad korban yang tenggelam sejak salsasian, akhirnya ditemukan terjerat jaring ikan sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang langsung melapor ke Basarnas. Untuk hasil hari ini, ditemukan jenazah dengan mengambang. Dia tersangkut dengan jaring. Kita mendapatkan informasi dari warga, rupanya ada jenazah, dan menginformasi ke tim kita, tim Sargabungan. Usai ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah duka. Dan usai dilakukan identifikasi di rumah duka, di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan korban pun diserahkan kepada pihak keluarga. Korban bernama Rio Fane Putra adalah warga Desa Kendal Sari, sebelumnya dikabarkan tenggelam di Sungai Gunting saat mandi bersama tujuh rekannya. Di Muji Arso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.